Intro Materi kuliah hukum ketenaga kerjaan Topik ke-25 dari 60 topik Penyebab timbulnya pemutusan hubungan kerja Bagian pertama, pemutusan hubungan kerja pada karyawan kontrak LPKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu maka PHK terjadi secara otomatis sesuai jangka waktu yang diperjanjikan Berbeda dengan PHK pada karyawan atau pekerja dengan status karyawan tetap atau PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu Timbulnya atau alasan terjadinya PHK disebabkan oleh beberapa faktor meliputi PHK karena kesalahan berat PHK karena ditahan yang berwajib bukan pengaduan pengusaha PHK karena sudah mendapat surat peringatan PHK karena mengundurkan diri PHK karena perusahaan tutup PHK karena perusahaan pilot PHK karena meninggal dunia PHK karena usia pensiun PHK karena mangkir PHK karena kesalahan berat pengusaha PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial PHK karena sakit berkepanjangan PHK karena kesalahan berat Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat Ketentuan mengenai ragam kesalahan berat tiap perusahaan mempunyai ketentuan yang berbeda-beda dan umumnya dituangkan dalam PP atau Peraturan Perusahaan atau PKB atau Perjanjian Kerja Bersama Secara umum apa yang dimaksud dengan kesalahan berat apabila pekerja melakukan hal-hal sebagai berikut A. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan B. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan C. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja D. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja E. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja F. Membuju teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan G. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan H. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara A. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih K. Kesalahan berat huruf A sampai dengan J di atas harus didukung dengan bukti sebagai berikut Pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi Pekerja atau buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan huruf A sampai dengan huruf J di atas dapat memperoleh uang penggantian hak yang seharusnya diterima Bagi pekerja atau buruh yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh melakukan perbuatan kesalahan berat Apabila pekerja atau buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pekerja atau buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan melakukan perbuatan kesalahan berat memperoleh uang penggantian hak yang seharusnya diterima Bagi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung Selain uang penggantian hak yang seharusnya diterima diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama PHK karena ditahan yang berwajib bukan pengaduan pengusaha Dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut A. Untuk 1 orang tanggungan, 25% dari upah B. Untuk 2 orang tanggungan, 35% dari upah C. Untuk 3 orang tanggungan, 45% dari upah D. Untuk 4 orang tanggungan, atau lebih, 50% dari upah E. Bantuan diberikan untuk paling lama 6 bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh yang setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana tanpa penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja atau buruh dinyatakan tidak bersalah maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh kembali Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pengusaha wajib membayar kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja uang penghargaan masa kerja satu kali dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima PHK karena sudah mendapat surat peringatan Dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh telah mendapat surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima PHK karena mengundurkan diri Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak yang seharusnya diterima Kompensasi tersebut diberikan sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Bagi pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung Selain menerima uang penggantian hak yang seharusnya diterima, diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat A. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri B. Tidak terikat dalam ikatan dinas Dan C. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa perlu penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial PHK karena perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh di perusahaannya Maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Itulah topik ke-25 hukum ketenaga kerjaan yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update video lainnya Bagikan link video ini agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini Sampai jumpa